hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini aku mau bongkar paket sekaligus aku mau sharing-sharing kenapa aku beli paket yang ini tipis banget oke kita buka apa isinya oke jadi ini cuma kertas packingnya kayaknya di dalamnya ada bubble wrap ini wow wow lemnya cukup kuat ini langsung saya gunting aja mudah-mudahan nggak ke gunting ya oke nggak ada lagi jadi ini isinya Nusantara Gold kelihatan nggak ya kelihatan jadi ini isinya nah udah bisa kelihatan ini Mas Antam ini beratnya 2 gram 2 gram sekarang kita cek dulu ke asliannya ini kita pakai aplikasi CRTI Oke saya pakai aplikasi yang ada di iOS ini CRTI kemudian silakan teman-teman pilih yang gambar gambar kamera ini saya pakai bahasa ini Malaysia kalau nggak salah ini kemudian pilih imbas nah ini kan depannya kemudian teman-teman pilih yang bagian belakang bergerak lebih dekat Oke sedang memproses eh no image available nah ini sudah tampil perusahaan yang menjual jadi nomor serinya sudah terdaftar dan ini di atas ada tulisan telah disahkan nomor rujukannya berapa nomor serinya dan tahun produksinya tampil berapa untuk lebih lanjut teman-teman nanti bisa buka pautan yang ada di sini jadi saya sarankan sama teman-teman sebisa mungkin paling tidak satu bulan satu kali atau satu bulan eh satu bulan satu kali atau minimal dua bulan satu kali teman-teman beli satu graman yang saya perlu tekankan di sini adalah ini bukan alat investasi saya ulangi jadi emas itu bukan alat investasi tetapi untuk penjaga aset atau penjaga kekayaan kita karena harganya emas itu kan naik turun ya kemarin sempet menembus di angka hampir satu juta ini kemarin turun lagi di angka 950 ribuan tentu saja kalau teman-teman belinya online tuh biasanya agak mahal jadi kalau di kotanya teman-teman ada gerai antam atau mungkin UBS UBS atau USB itu ya usaha sukses bersama atau USB kalau nggak salah itu ya itu biasanya harganya nggak beda jauh jadi antara emas USB dengan antam itu nggak beda jauh paling sekitar beberapa puluh ribu saja jadi kalau teman-teman bisa satu bulan satu gram itu berarti teman-teman dalam satu tahun sudah bisa mengumpulkan sebanyak 12 gram nah ini saya ngikutin saran dari guru saya investasinya cukup simpel jadi kalau uangnya kita itu belum cukup atau bahkan mungkin kurang setiap bulan karena mungkin kita masih punya angsuran ya jangan dulu mikirin investasi jangan dulu mikirin investasi jadi perbanyak dulu income kita tambah income kita dari berbagai sumber mungkin bisa freelance atau buka usaha kecil-kecilan sampingan di rumah kemudian kalau sudah cukup nah baru kalau kebutuhan hari-hari sudah terpenuhi teman-teman mikir dulu dana darurat dana darurat fungsinya untuk ya kalau sewaktu-waktu terjadi terhadap halal yang nggak kita inginkan nanti kapan-kapan saya akan cerita lebih jauh tentang bagaimana itu dana darurat habis itu baru kita bisa nabung ini mas mulia bukan mas mulia logam mulia gitu oke logam mulia yang sementara kemarin kalau uangnya dibawah 1 juta saya kemarin belinya yaitu beli perak perak baik ada yang dari antam ada yang non antam gitu tapi kalau teman-teman mau stabil ya lebih baik antam gitu punya sertifikat kemudian nanti kalau udah cukup nah baru beli asetnya tanah karena mobil elektron dan sebagainya itu bukan aset termasuk bangunan itu bukan aset yang harganya itu tanahnya bukan bangunannya saya juga ini sementara merintis jadi bagi teman-teman teman-teman yang mungkin baru memulai usaha yang sama dengan saya yuk kita sama-sama mulai menabung minimal satu gram satu bulan atau dua bulan sekali satu gramnya kita aja mudah-mudahan bisa memberikan manfaat jika teman-teman punya pengalaman yang berbeda kita sharing silahkan teman-teman bagikan sharingnya teman-teman di kolom komentar kita ketemu di video berikutnya saya selalu doakan semoga jualan teman-teman laris berkah berlimpah dan bermanfaat air kalem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati